Saudara kita beralih ke ajang Kongres kelima Partai Amanat Nasional di Kendari Sulawesi Tenggara. Kongres yang dijadwalkan untuk memilih Ketua Umum berlangsung ricuh. Saling lempar kursi dilakukan peserta Kongres PAN di Kendari Sulawesi Tenggara. Kericuan terjadi dalam rapat pleno yang tengah membahas tentang tata tertib Kongres. Akibat kejadian ini kegiatan Kongres PAN sempat terhenti. Akibat saling lempar kursi sejumlah peserta Kongres mengalami luka-luka. Korban luka telah mendapatkan penanganan dari tim medis. Petugas menangkap tiga orang di sekitar digelarnya Kongres Partai Amanat Nasional di Kendari Sulawesi Tenggara. Tiga orang yang ditangkap polisi merupakan pengunjung yang dianggap bisa mengganggu jalannya Kongres PAN. Pengunjung yang ditangkap diduga memiliki kaitan dengan masa pendukung salah satu calon Ketua Umum PAN. Selain di dalam area ini, Kongres hari ini kericuhan juga terjadi Senin kemarin sebelum dibukanya Kongres PAN. Zulkifli Hassan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN periode 2020-2025. Zulkifli Hassan menang berdasarkan pemilihan dalam Kongres kelima PAN melalui mekanisme voting. Zulkifli Hassan memenangi kompetisi melawan dua pesaingnya yaitu Mulfahri Harhab dan Rajat Wibowo. Zulkifli mendapatkan 331 suara sedangkan Mulfahri mendapatkan 225 suara dan Rajat Wibowo memperoleh 6 suara. Sementara terdapat 3 suara tidak sah. Dan untuk informasi lebih lengkap terkait dengan Kongres kelima PAN di Kendari Sulawesi Tenggara sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, meski sempat diwarnai kericuhan dan berakhir voting, Zulkifli Hassan terpilih sebagai Ketua Umum PAN. Adakah catatan yang bisa digarisbawahi terkait dengan voting yang berlangsung sore tadi Dipo? Ya benar sekali, Cynthia. Kalau pada siang hari tadi sorotannya adalah terkait dengan kericuhan yang terjadi di Kongres kelima PAN di Kendari Sulawesi Tenggara. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat hasil dari pemilihan Ketua Umum PAN, sebenarnya yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah hasil dari voting ini menggambarkan bahwa taji seorang Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais ini sudah tumpul. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sebenarnya Amin Rais tidak menginginkan ada Ketua Umum yang menjabat lebih dari satu periode. Tetapi dengan terpilihnya Zulkifli Hassan, artinya ia ini melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum di periode kedua dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Kalau tadi kami sempat rinci dan juga tadi sudah diantarkan pada pagi sebelumnya, Zulkifli meraih suara 331 suara, kemudian juga Mulfahri yang memang sudah diprediksi akan menjadi saingan ketatnya memperoleh 225 suara. Sementara Raja Tui Bawo hanya memperoleh 6 suara dan 3 suara tidak sah, artinya sudah total terdapat 565 suara yang diperebutkan. Tidak hanya terkait dengan saji dari seorang Amin Rais, kata-kala terkait dengan kepemimpinan atau periode dari Ketua Umum menjabat, ia ingin menginginkan hanya satu periode. Tetapi juga sebenarnya Amin Rais ini, kalau kita ketahui bersama, mendukung Mulfahri Harahab begitu. Di mana Mulfahri sebenarnya ingin menempatkan Hanafi Rais menjadi seksinya ketika Mulfahri mendapatkan kemenangan pada pembelian Ketua Umum kali ini. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ternyata Mulfahri kalah dan ternyata Amin Rais yang memberikan dukungan kepada Mulfahri Harahab, maksud kami, ini juga nampaknya tidak mampu membawakan kemenangan pada anggota Komisi 3 tersebut. Dan tadi juga pada saat melakukan deklarasi Zulkifli Hasan, tidak ada kehadiran Amin Rais, kita tidak mengetahui mengapa Amin Rais tidak datang. Tentu ini juga menjadi pertanyaan besar, apakah memang ada sesuatu hal yang terjadi antara Amin Rais dan Partai Mas Nasional, khususnya Zulkifli Hasan. Iya Dipo, yang menjadi catatan dalam Kongres kelima PAN juga adanya salah satu kontestan Ketua Umum PAN yang mundur, Asman Abnur, dari pencalonan pada hari ini. Dan juga adanya sorotan terkait dengan 22 DPD yang tidak memiliki hak suara. Apakah yang menjadi dua catatan ini ikut mempengaruhi dari hasil voting? Dipo? Tentu, tentu. Karena kalau tadi kami melihat dan juga mengamati bahwa tadi pada saat menjabarkan dirinya mundur, Asman Abnur ini sempat menyebut bahwa nampaknya dirinya memang akan mendukung Zulkifli Hasan. Dan warok pun, ia memberitahukan kepada para pendukungnya untuk tidak mendukung ataupun tidak memaksa pengikutnya ini mengikuti dukungan yang diberikan Asman Abnur kepada Zulkifli Hasan begitu. Tetapi tentu, lobby-lobby politik tentu pasti akan berjalan pada saat Kongres tadi. Dan kalau kita melihat hasilnya, sebenarnya Hatara Jasa juga ini mendukung Asman Abnur yang mundur. Dan posisinya tadi pada saat melakukan deklarasi, Zulkifli menyebut bahwa Hatara Jasa akan menempati posisi ketua dari Majelis Pertimbangan Partai. Tentu kalau kita melihat dari pola yang terjadi, ini bisa saja menggambarkan lobby-lobby politik yang terjadi pada saat proses pembelian ketua umum dari Partai Amanat Nasional. Terkait dengan 22 DPD begitu yang dikatakan tadi tidak memiliki hak suara, hal tersebut memang menjadi salah satu faktor. Kenapa dari kemarin memang sudah sempat saja dikericauan juga pada saat masa pendaftaran yang ditengarai oleh tidak bisa mendaftarnya 22 DPD, khususnya di kawasan Maluku dan juga di kawasan Maluku Utara begitu sehingga ada keributan yang terjadi. Dan pada siang hari tadi juga keributan diwarnai karena ada pihak-pihak yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk masuk ke arena Kongres karena tidak memberi hak suara tetapi masuk. Dan ini yang dipertanyakan oleh peserta Kongres sehingga meminta kepada SD untuk melakukan verifikasi kembali dan disitulah sensi mulai memanas. Dan kemudian seperti yang kita tahu bersama bahwa ada aksi saling lempak kursi yang dilakukan antara pendukung Mulfahri Harhab dengan pendukung Zulkifli Hasan. Tetapi untuk saat ini komisinya memang sudah mulai stabil. Kalau tadi sebenarnya ada beberapa agenda tambahan yang seharusnya dapat dilakukan seperti katakanlah pembahasan LPJ kemudian juga pembahasan ADRT. Tetapi nampaknya untuk saat ini agenda dari Kongres kelima Partai Amanat Nasional ini berakhir di pemilihan Ketua Umum. Baik, terima kasih atas informasi dari Kongres kelima Partai Amanat Nasional sudah diinformasikan oleh Jurnalis Kompas TV Diponur Bahagia. Langsung dari Kendali-Kendari Sulawesi Tenggara.